Halo guys welcome back dan ini adalah kisah ketiga dari film love at four size yang kemarin Nah buat kalian yang baru nonton atau baru nemuin channel ini Gua saranin kalian nonton dulu kisah pertama dan keduanya biar kalian gak bingung guys Nah buat kalian yang pengen nonton kisah pertama dan kedua linknya udah gua taruh di deskripsi Nah kalau kalian udah nonton kisah pertama dan keduanya inilah kisah ketiganya guys sepasang kekasih an dan yo sedang mempersiapkan diri untuk pertunjukan seni akbar dimana keduanya terpilih sebagai penari utama Nah ketika di sesi latihan an melihat yo sedang latihan dengan wanita lain dan yo terlihat menyukai wanita tersebut dan pada saat itu an menganggap bahwa yo ini menyukai gadis lain selain dirinya kecemburuan dan kecurigaan an terhadap yo dianggap menyukai gadis lain menjadi berlebihan segala cara pun dilakukan an demi membuat yo cemburu Ketika an sedang melihat yo berjalan ke arahnya dia berpura-pura menelpon pria lain dengan alasan biar yo itu cemburu Nah namun disini yo ini nggak nggak menunjukin kalau dia cemburu guys dia bersikap biasa aja seolah-olah tidak terjadi apa-apa Semua usaha yang dilakukan an untuk membuat yo cemburu ternyata tidak ada yang berhasil bahkan semua itu bukannya membuat yo cemburu malah membuat yo marah yo kecewa pada an karena an terlihat seperti mempermainkan cinta nah disini mereka bertengkar mereka berantem ketika an melihat yo marah an ini langsung merasa bersalah dan dia ingin meminta maaf kepada yo nah namun yo tuh nggak semudah itu memaafin kesalahan yang udah dibuat an ini nah an pun melakukan segala cara demi mendapatkan maaf dari yo namun semua usahanya gagal yo merasa kecewa pada an karena an terlalu mudah mempermainkan perasaan seseorang setengah putus asa karena tidak juga mendapatkan maaf dari yo an bersama temannya pergi ke big mountain music festival nah disini an menunggu yo apakah yo akan datang ke konser tersebut karena jika yo datang itu artinya yo udah memaafin si an dan kalau yo tidak datang artinya yo tidak bisa memaafkan kesalahan an nah dan guys disini kalian tahu endingnya ternyata si yo nya datang dan mereka kembali bersatu guys yah ending yang lumayan menarik dan menurut gue film ini salah satu film yang membingungkan guys karena di setiap kisah itu endingnya diputus dan bakalan dilanjutin di akhirnya nanti di akhir banget oke guys nah jadi itulah kisah ketiga dari film love at four size ini nah buat kisah keempatnya lebih seru lagi guys jangan sampai kalian lewati nih karena di kisah keempat nanti pemeran utamanya itu begitu populer begitu terkenal gue yakin kalian juga tahu kalau kalian lihat kisahnya oke guys sekian dulu video kali ini dan kita bakalan ketemu lagi di kisah keempat terimakasih buat kalian yang udah nonton jangan lupa like share dan subscribe kalian juga boleh komentar di bawah gue abu senji see you